Kera ekspresif juga dikenal sebagai kera monyet proboscis, memiliki kemampuan menirukan ekspresi wajah manusia yang sangat mengagumkan. Mereka tinggal di hutan bakau di pesisi Borneo Indonesia dan umumnya berkumpul dalam kelompok yang dipimpin oleh penjantan tertua. Kera ini memiliki perut besar dan hidung panjang yang mencolok, yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh dan menghasilkan suara yang unik. Biasanya mereka menghabiskan sebagian besar waktu di pohon, tetapi juga terampil dalam berenang dan menyelam untuk mencari makanan seperti daun, buah, dan invertebrata air. Habitat mereka yang terbatas dan hilangnya hutan bakau mengancam kelangsungan hidup mereka. Pemangsa alami mereka termasuk harimau dan ular. Tetapi ancaman manusia seperti peruburan ilegal dan perusahaan habitat lebih merugikan mereka. Harusnya usaha konversasi diperlukan untuk melindungi spesies menarik ini dan ekosistemnya.